Tim Sargabungan akhirnya menemukan pendaki korban terakhir erupsi Gunung Marapi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pendaki yang menjadi korban terakhir erupsi Marapi telah dievakuasi. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan ini langsung dibawa ke rumah sakit Ahmad Muhtar, Bukit Tinggi, untuk proses identifikasi. Korban ditemukan pada Rabu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tidak jauh dari kawah dekat kawasan Taman Edelweiss. Dengan ditemukannya korban terakhir ini, Tim Sargabungan memastikan Gunung Marapi steril dari para pendaki, termasuk para pendaki yang tidak masuk dalam daftar yang diduga juga berada di lokasi kejadian saat erupsi terjadi pada minggu sore lalu. Yang perempuan, ini yang terakhir, dan setelah sterilasi tidak ada lagi, hanya jenazah siska yang kita temukan. Dan alhamdulillah tadi sudah kita lihat setelah sholat maghrib jam 6.30-an, jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Hingga Rabu sore sodara tim DIVAI Antemortem Polda, Sumatra Barat berhasil mengidentifikasi total 22 jenazah korban erupsi Gunung Marapi. Seluruh jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk kemudian dapat dimakamkan. Saat ini tim DIVAI masih menjalani proses identifikasi untuk korban terakhir yang baru ditemukan pada Rabu sore. Kita 22 dan itu sudah teridentifikasi semua. Biasanya kita lakukan di mandikan, kemudian di kafani, setelah itu kita kembalikan kepada keluarga.